Asmarasi pedang tumpul jilid dua. Sirnanya kedukaan hati. Kakek dan nenek iblis itu terkejut. Sungguh sukar dipercaya betapa seorang pemuda mampu menghindarkan diri dari serangan mereka yang menggunakan ilmu baru mereka itu. Saking kaget, heran dan penasaran, kini keduanya tidak lagi memandang rendah dan seperti tadi, tanpa nampak menggerakkan tubuh, keduanya telah melayang dan tahu-tahu mereka berdua sudah berdiri berhadapan dengan Sin Wan, hanya dalam jarak 3 meter. Sin Wan memberi hormat, dengan mengangkat kedua tangan depan dada, banyak terima kasih atas petunjuk jiwi lociampul. Sekarang perkenankan saya untuk pergi mengubur kembali peti mati kedua orang guru saya, tidak begitu mudah, orang muda. Katakan, siapa guru-gurumu itu kata kakek iblis muka merah. Mereka adalah mendiang suhu Kiam Sian dan mendiang suhu Pak Maus Sian, jawab Sin Wan sejujurnya. Nenek iblis itu mengeluarkan teriakan melengking. Iih tanda seru ia memandang Sin Wan penuh perhatian. Dua di antara Sam Sian benar, lociampul, huhuh, kalau begitu, pantas saja tengkorak mereka demikian keras. Bukan hanya tengkorak mereka yang amat berguna, juga semua tulang mereka. Orang muda, kami membutuhkan tengkorak dan tulang-tulang mereka. Berikan kepada kami dan kami akan mengampuni dan membiarkanmu pergi, Sin Wan mengerutkan alisnya. Jiwi lociampul sungguh keterlaluan. Apakah kesalahan kedua orang guruku sehingga sampai mereka telah wafat dan menjadi tulang, jiwi masih ingin mengganggu mereka? Saya adalah murid mereka, sudah menjadi kewajiban saya untuk menjaga dan melindungi makam dan kehormatan mereka. Saya tidak akan menyerahkan dua buah tengkorak ini kepada Jiwi, juga tidak memulahkan mengambil tulang kerangka kedua orang suhu saya, bocah sombong, agaknya engka sudah bosan hidup teriak nenek itu dan ia sudah menerjang Sin Wan dengan kedua tangan terbuka. Tangan kirinya mencengkeram ke arah dua buah tengkorak yang tergantung di dada Sin Wan, sedangkan, tangan kanannya mencengkeram ke arah kepala. Sin Wan maklum betapa setiap batang jari tangan dari nenek itu mengandung kekuatan dasyat, bukan saja kerasnya seperti baja dan dapat menembus tengkorak kepalanya, akan tetapi juga mengandung hawa beracun yang amat berbahaya. Dengan kelincahan gerakannya, dia mengelak dan tubuhnya bergeser ke kiri sehingga terkaman lawan ke arah dadanya untuk merampas tengkorak itu leput, akan tetapi, tangan yang mencengkeram ke arah kepalanya mengikuti gerakan kepalanya dan melanjutkan serangannya. Melihat ini, Sin Wan mengerahkan tenaga Tiantai Sin Kang, tenaga sakti langit bumi, dan menangkis dari samping. Pergelangan tangannya bertemu dengan pergelangan tangan wanita itu. Duk keduanya tergetar dan nenek itu mengeluarkan seruan kaget. Tak disangkanya bahwa pemuda itu memiliki tenaga yang dapat mengimbangi tenaganya sendiri, bahkan hawa beracun dari tangannya tidak mempengaruhinya. Kini ia menyerang lagi bertubi-tubi dengan totokan-totokan maut dari jari-jari tangannya yang mengandung ilmu Tau Kut Chi. Namun, Sin Wan sudah siap siaga. Dia mengelak, menangkis dan membalas serangan nenek itu sambil memainkan ilmu andalannya, yaitu Sem Siam Sin Chiang. Dengan permainan ilmu hebat ini, dia dapat mengimbangi si nenek sakti, bahkan mampu mendesaknya. Huhuh, bocah ini akan berbahaya kelak kalau tidak dibunuh sekarang tiba-tiba kakek, muka merah berkata dan ketika dia bergerak, ada angin menyambar dasyat. Sin Wan cepat melompat ke belakang dan tangan kakek itu meluncur lewat dalam serangan totokan yang nganas sekali. Kini Sin Wan terpaksa harus menghadapi pengeroyokan dua orang itu. Dia masih bertahan dengan Sem Siam Sin Chiang, akan tetapi tidak mendapat kesempatan untuk membalas, dan perlahan-lahan dia terdesak. Dia teringat akan ilmu yang baru saja dia pelajari dari kakek Buliki, maka dia mengeluarkan suara melengking dan tiba-tiba saja tubuhnya berubah menjadi gasing yang berputar cepat seperti angin puyuh. Inilah ilmu langkah angin puyuh yang dia pelajari dari Peksim Lokai Buliki. Menghadapi gerakan aneh yang membuat tubuh pemuda itu berpusing seperti itu, kakek dan nenek iblis itu menjadi tercengang dan kehilangan sasaran. Mereka sedang memainkan tau keci, yaitu semacam ilmu menotok dengan jari tangan, membutuhkan sasaran yang tepat. Kini tubuh itu berpusing seperti gasing, membuat mereka tidak tau ke arah mana mereka harus menunjukkan serangan mereka. Dua orang itu lalu melolos senjata mereka dari pinggang. Ternyata kakek muka merah itu memiliki sebuah senjata golok yang punggungnya seperti gegaji, tipis dan berkilauan saking tajamnya. Begitu dia menggerakkan goloknya, terdengar bunyi nyaring berdesing dan nampak kilat menyambar. Juga nenek Pek Bin Moli mengeluarkan senjatanya yang berbentuk seekor ular. Ular yang sudah mati, panjangnya ada dua meter dan besarnya seperti lengan tangannya. Ular itu agaknya telah direndam semacam racun yang membuat ular itu tetap lemas seperti hidup, ulet dan kuat dapat menahan bacokan senjata tajam, dan dari pangkal sampai ke ujung mengandung racun berbahaya. Ketika ia memutar senjatanya ini, nampak gulungan sinar hitam dan tercium bau amis yang memuakan. Melihat dua orang lawannya telah menggunakan senjata yang amat berbahaya, Sin Wan juga cepat menghunus pedangnya sambil meloncat jauh ke belakang. Dua orang itu memandang kepadanya, dan melihat pedang di tangan Sin Wan, mereka tak dapat menahan tawa ejekan mereka. Hai, 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 hik, angku. Lihat, anak itu sudah gila rupanya, menghadapi kita dengan sebatang pedang rombongan huhuh, bocah ini lumayan juga, pek, emoy. Tentu darahnya amat baik untuk kita, dan ingat, jangan pandang rendah pedang itu. Dia murid Sam Sian, tentu tidak akan menggunakan pedang sembarangan, keduanya lalu menyerang dengan ganas. Sin Wan menggerakkan pedangnya untuk melindungi tubuhnya, memainkan Jit Kong Kiam Sud, ilmu pedang sinar matahari, yang pernah dipelajarinya dari mendiang Kiam Sian. Ilmu pedang ini pernah mengangkat nama si dewa pedang Lousan dan merupakan ilmu pedang pilihan. Apalagi Sin Wan memergunakan pedang tumpul yang ampuh, maka dirinya seperti dilindungi benteng baja yang amat kuat. Golok di tangan Ang Bin Moko dan sabuk ular di tangan pek, 8 inci moli tak mampu menembus lingkaran sinar bergulung di sekeliling tubuh Sin Wan. Kedua senjata ampuh itu selalu membalik seperti tertolak perisai yang selain amat kuat, juga mengandung tenaga atau daya tolak yang luar biasa. Akan tetapi, tentu saja Sin Wan berada dalam keadaan yang terdesak dan terancam. Dalam sebuah pertandingan, tidak mungkin seseorang hanya mengandalkan pertahanan belaka, tanpa mampu balas menyerang. Apalagi dia dikeroyok oleh dua orang yang amat lihai. Dia sama sekali tidak mampu membalas karena serangan kedua orang lawannya itu datang bertubi-tubi dan sambung menyambung, yang berikut lebih dahsyat daripada yang lalu. Kalau hanya mengelak dan menangkis terus, tanpa mampu membalas sedikit pun, akhirnya setelah kekurangan tenaga dia akan terkena juga oleh senjata lawan. Dua orang manusia iblis itu diam-diam kagum bukan main. Tak pernah mereka bermimpi bahwa hari ini mereka akan bertemu dengan seorang pemuda sehebat itu. Masih begitu muda, akan tetapi mampu menandingi pengeroyokan mereka berdua. Padahal, tadinya mereka hampir yakin bahwa mereka berdua akan mampu mengalahkan tokoh-tokoh persilatan lain dan akah berhasil merebut kedudukan sebagai jagoan nomor satu di dunia persilatan. Yang amat mengherankan mereka adalah bahwa Sam Sian sendiri dahulu belum tentu akan mampu mengalahkan mereka. Kenapa sekarang muridnya yang masih begini muda mampu bertahan sampai seratus jurus lebih terhadap pengeroyokan mereka? Mereka tidak tahu bahwa seperti juga mereka, Sam Sian telah bersama-sama merangkai imusilat baru, yaitu Sam Sian Sian Chiang yang telah dikuasai Sin Wan sehingga dibandingkan dengan kepandayan guru-gurunya dahulu, pemuda itu kini lebih tangguh daripada mereka. Dengan penasaran, Ang Bin Moli dan Pek Bin Moli sekarang menambahi serangan mereka dengan selingan pukulan jarak jauh mereka yang baru dilatih, yaitu Toat Beng Tok Chiang. Setiap kali mereka meloncat ke belakang, mereka melontarkan pukulan jarak jauh dan disusul oleh serangan senjata mereka dari jarak yang dekat. Kombinasi serangan ini ternyata merepotkan Sin Wan. Suara bercuitan yang menyambar-nyambar itu bahkan lebih berbahaya dibandingkan sambaran kedua senjata itu. Dia memutar pedang tumpul dan juga mengerahkan tenaga Tian Te Sien Keng pada tangan kiri untuk menangkis hawap pukulan beracun yang menyambar-nyambar itu. Biarpun demikian, beberapa kali dia sempat terhuyung dan keadaan gawat. Agaknya takkan lama lagi pemuda perkasa ini akan roboh juga, tidak kuat menahan gelombang serangan iblis muka merah dan iblis bertina muka putih. Si yang tanda seru untuk kesetian kalinya, sinar golok menyambar dasyat ke arah leher Sin Wan. Pemuda ini yang tadinya terhuyung ketika menangkis serangan pukulan jarak jauh Pek Bin Moli, tidak sempat menangkis dan cepat merendahkan tubuh sehelengga golok itu menyambar ke atas kepalanya, nyaris membabat rambutnya. Dan pada saat itu, terdengar bunyi bersiut keras dan senjata ular panjang di tangan Pek Delapan Inci Moli menyambar ke arah pinggang pemuda itu. Sin Wan nampaknya tak mampu menghindar dan ular itu bagaikan hidup, telah melilit pinggang Sin Wan. Hai, hai, hik tanda seru Pek Bin Moli tertawa dan menarik senjatanya yang telah membelit pinggang yang sudah nampak tidak berdaya itu. Tubuh Sin Wan tertarik, akan tetapi alangkah kaget rasa hati wanita itu ketika tiba-tiba Sin Wan yang nampak tak berdaya dan tubuhnya terbetot tadi menggerakkan pedang ke arah pergelangan tangannya yang memegang ujung sabuk ular. Ih, ha, hik tanda seru ia menarik tangannya. Brad pedang tumpul menyambar ke arah sabuk itu dan ular itu terpotong menjadi dua. Gerakan pemuda itu sungguh tak pernah disangka lawan. Dia telah menggunakan ilmu yang baru saja dia pelajari dari Pek Sim Lokai Buliki, yaitu memergunakan tenaga mengalah untuk menang. Nenek itu meloncat ke belakang dan wajahnya yang putih pucat itu menjadi agak kemerahan. Kemudian ia mengeluarkan suara melengking tinggi dan menggunakan sabuk yang tinggal satu meter lebih itu untuk menyerang lagi. Kembali Sin Wan terdesak. Pada saat itu, terdengar suara orang tertawa dan disusul ucapan yang gembira. Heh, heh, ho, ho, ho. Kiranya sepasang iblis tanpa malu-malu mengeroyok seorang muda. Kulihat kemajuan kalian hanya dalam kecurangan saja, dan dengan model ini kalian ingin merajai dunia persilatan. Ha, ha, ha Sin Wan meloncat ke belakang dan wajahnya berseri. Belum melihat orangnya saja dia sudah mengenal suara itu. Dan kini, pemilik suara itu berada di situ. Seorang kakek berusia kurang lebih 65 tahun, mukanya merah segar seperti orang mabok, perutnya gendut seperti anak-anak berpenyakit cacingan, dengan pakaiannya tambal-tambalan dan sikapnya ugal-ugalan, mulutnya tersenyum nakal. Suhu tanda seru Sin Wan berseru gembira sekali. Kakek itu memang gurunya, orang yang sedang dicari-carinya, Chiu Sian, Dewa Arak, Tong Kui, seorang di antara Sam Sian. Chiu Sian tertawa bergelak. Ha, 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 lihat mereka lari terbirik-birik. Dasar licik, biar mereka sudah memiliki ilmu kepandayan setinggi langit, kalau melihat keadaan tidak menguntungkan, mereka akan lari. Suhu, terima kasih, Suhu. Tadi hampir saja Teo Chu sudah tidak kuat bertahan lagi. Kalau Suhu tidak cepat datang, ha, 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 mereka memang berbahaya sekali, Sin Wan. Akan tetapi kuliah tadi, pertandingan itu berat sebelah. Pertama, engkau dikeroyok dua. Kedua, kalau mereka menyerang dengan ganas untuk membunuh engkau hanya bertahan saja, sama sekali tidak mempunyai niat merobohkan mereka. Sin Wan, aku khawatir, kelak sikapmu Yara Suka mengalah itu akan mencelakai dirimu sendiri. Akan tetapi, mengapa engkau berkelahi dengan sepasang iblis itu Sin Wan menjatuhkan diri berlutut di depan kaki kakek itu. Suhu, apakah selama ini Suhu baik-baik saja? Teo Chu datang ke sini mencari Suhu, karena Teo Chu merindukan Suhu. Dan di sini Teo Chu bertemu dengan mereka dan, eh, ha, ha, tengkorak siapa itu yang tergantung di dadamu ini adalah tengkorak mendiang Suhu Kiam Sian dan Suhu Pak Mausian. Eh, kenapa begitu? Apa yang terjadi? Aku baru saja tiba dan melihat bekas lilin di atas meja di pondok, maka aku mencarimu ke sini, Suhu. Ketika Teo Chu datang ke sini untuk mencari Suhu, Teo Chu langsung menuju ke makam kedua Suhu. Ternyata kedua makam itu telah dibongkar orang dan bahkan peti matinya dibuka, dan tengkorak di dalamnya lenyap. Teo Chu menanti sampai malam tiba dan bulan muncul, dan Teo Chu melakukan penyelidikan. Ketika Teo Chu mendengar suara, Teo Chu menghampiri tempat ini dan melihat kedua orang itu sedang melatih ilmu pukulan jarak jauh sambil duduk di atas tumpukan tengkorak itu. Dan di antara tengkorak-tengkorak itu, terdapat dua tengkorak ini yang menurut mereka adalah tengkorak dari Suhu Kiam Sian dan Suhu Pak Mausian. Teo Chu segera minta dikembalikannya tengkorak-tengkorak ini. Mereka menyerang Teo Chu dan terjadi perkelahian tadi, Sian Chai. Sungguh, untuk mencapai tujuan, orang sesat tidak pantang mempergunakan keel apapun juga. Tengkorak yang berserakan di sisi berlumbang-lumbang, tentu mereka melatih diri dengan ilmu sesat. Menurut pendengaran Teo Chu, mereka tadi melatih ilmu Toat Beng Tok Chiang dan Tau Kut Chi. Ah! Kalau kedua ilmu itu sudah mereka latih sempurna akan sukar menandingi mereka. Maro, kita urus dulu kerangka dan tengkorak kedua orang gurumu. Kasihan sekali kalian, Kiam Sian dan Pek Mausian, sampai sudah matipun tubuh kalian masih diganggu orang jahat. Mereka berdua lalu meninggalkan tempat itu dan pergi ke makam dua orang Anggauta Sam Sian. Dengan hati-hati Sin Wan mengembalikan dua buah tengkorak itu ke peti masing-masing. Hanya kepala yang menonjol ke belakang dari satu di antara dua tengkorak itu yang menjadi pegangannya bahwa itu adalah tengkorak Pek Mausian. Di bawah sinar bulan yang sudah berada di atas kepala, Chiw Sian melihat dua buah peti mati yang terbuka itu dan sejenak dia tertegun. Lalu dia menarik napas panjang. Kiam Sian dan Pek Mausian, kalau kalian sudah menjadi seperti ini, siapa lagi yang mengenali kalian? Tidak peduli kerangka kalian ini kerangka dua orang datuk persilatan yang ternama, atau kerangka raja, atau kerangka seorang jembel miskin yang papa, siapa yang akan mengetahuinya. Semua kalau sudah mati akan sama saja, tidak ada gunanya kecuali untuk menakut-nakuti anak kecil. Bersama daging kulit yang membentuk rupa berbeda-beda, lenyap pula segai amacam martabat, kedudukan, kehormatan, kekayaan dan kepandaian. Kiam Sian dan Pek Mausian, tidakkah lebih baik kalau sisa-sisamu ini dilenyapkan saja sama sekali agar tidak meninggalkan pemandangan yang tidak sedap ini? Ini sinuan membiarkan gurunya bicara sendiri kepada kerangka dalam dua buah peti mati itu. Setelah suhunya berhenti bicara, baru dia bertanya, suhu, apa yang akan suhu lakukan dengan kerangka kedua suhu ini? Menguburkan mereka kembali untuk kemudian kalau tidak terjaga dibongkar orang pula? Atau digerogoti tikus, cacing atau semut sehingga akan habis sedikit demi sedikit? Tidak, sinuan. Kita perabukan saja mereka dan aku yakin mereka tidak akan keberatan kalau mereka masih dapat melihat betapa sisa-sisa mereka diperabukan, akan tetap. Suhu, Teocu pernah mendengar dari mendiang ibu bahwa orang matlah harus dikubur, dikembalikan kepada bumi dari mana jasad ini berasal. Berasal dari tanah dan dikembalikan kepada tanah, bukankah itu sudah tepat sekali bukan hanya unsur tanah yang membentuk tubuh manusia, sinuan. Ada empat unsur, yaitu tanah, air, api dan udara. Nah, kalau kita bakar menjadi abu, itu pun berarti kembali ke asalnya. Dikembalikan ke tanah menjadi debu, dikembalikan ke api menjadi abu, apa bedanya? Setelah mati, jasmani tidak ada artinya lagi, tidak perlu diributkan. Kalau jiwa masih berada di dalam badan, nah, barulah jasmani perlu diperhatikan dan dirawat baik-baik, dijaga baik-baik dalam keadaan bersih karena badan merupakan anugerah bagi jiwa, memungkinkan jiwa hidup di dunia ini. Akan tetapi aneh. Selagi hidup, badan tidak diperhatikan, dirusak malah karena hendak menuruti segala perintah nafsu daya rendah. Kalau sudah mati, badan tidak dihuni jiwa lagi, diributkan. Sungguh lucu Sin Wan tidak dapat membantah pendapat Kyu Sian. Dia menurut saja dan membantu suhunya membakar dua kerangka dan tengkorak itu sampai menjadi abu. Sewaktu kami tinggal di sini, Kiam Sian dan Pek Mau Sian amat menyenangi tempat ini. Karena itu, kita biarkan sisa mereka, yaitu abu ini agar menikmati tempat ini sebebasnya. Setelah berkata demikian, Kyu Sian mengajak muridnya ke puncak Pek In Kok dan mereka berdua menaburkan kedua abu kerangka yang tidak banyak itu ke udara. Angin malam menyambar abu itu dan membawanya bertebaran di seluruh lembah. Hampir pagi hari keduanya kembali ke pondok, karena bulam pun sudan surut ke barat. Sin Wan menyalakan lilin dan mereka pun duduk berhadapan di atas bangku, terhalang meja. Nah, sekarang ceritakanlah semua pengalamanmu, Sin Wan. Di mana sumoyimu sekarang dan mengapa ia tidak ikut denganmu ke sini? Kyu Sian bertanya setelah meneguk arak dari guci araknya. Guci araknya itu edah dan antik karena benda itu hadiah dari Kaisar Taju kepadanya. Dia mendapatkan hadiah guci arak berikut tarak tua yang sudah lama habis, Mendiang Kiam Sian mendapatkan hadiah pedang tumpul yang kini menjadi milik Sin Wan, sedangkan Mendiang Pek Emau Sian menerima hadiah sebuah kitab kamus dan suling perak. Kitab kamus itu kini disimpan Sin Wan dan suling peraknya disimpan Kui Sian. Dengan singkat Sin Wan menceritakan pengalamannya selama dia dan semuanya, Lim Kui Sian berpisah meninggalkan gurunya ini setahun lebih yang lalu setelah Kiu Sian menggembeleng mereka selama setahun dalam sebuah hutan di puncak bukit yang terpencil. Dia dan Kui Sian bertemu dengan kakek sakti Pek Sim Lokai Buliki, bahkan menjadi tamu undangan pangeran Lung Lodi Peking bersama kakek itu. Kemudian mereka berdua menerima petunjuk dalam ilmu silat dari kakek Buliki, membantu kakek itu menertibkan kembali para pimpinan Kai Pang, perkumpulan pengemis, juga membantu Pek Sim Lokai Buliki untuk memenangkan perebutan kedudukan pemimpin besar sekalian Kai Pang Chu, ketua perkumpulan pengemis. Juga dia menceritakan betapa dia dan semuanya telah diberi anugerah kedudukan oleh pangeran Lung Lodi. Dia akan dijadikan seorang panglima muda sedangkan Kui Sian diangkat menjadi pengawal pribadi Seng Pangeran. Ha, ha, bagus sekali kalau begitu Ciu Sian tertawa bangga mendengar murid-muridnya mendapatkan pengharagaan dari pangeran Lung Loh yang menjadi raja muda di Peking. Pangeran Lung Loh adalah seorang pangeran yang gagah perkasa, menjadi raja muda yang berkuasa di daerah utara. Beliau yang berjasa besar membendung para pengacau dari utara, dan beliau yang bekerja keras membersihkan orang-orang Mongol yang masih ingin merebut kembali kekuasaan di negeri ini, memang beliau seorang pangeran yang gagah dan bijaksana. Suhu, kalau begitu, kenapa engkau berada di sini mencariku? Dan di mana kuih siang sekarang? Kenapa kalian berpisah sinuan menghela nafas panjang? Kalau pertanyaan Suhaunya ini diajukan beberapa pekan yang lalu, mungkin saja dia akan menangis saking sedihnya. Akan tetapi, duka itu sudah hampir mengering, kedukaan itu sudah kehilangan sengatnya. Dia hanya merasa nelangsa, tidak terbenam duka yang menekan. Suhu, Lociampu, Buliki dan Sumoi, dua orang yang selama ini akrab dengan Teocu, telah menjauhkan diri dari Teocu. Tanpa disengaja, mereka berdua mendengar bahwa Teocu adalah anak tiri mendiang Sujitkong. Mendengar itu, Bu Lociampu yang kini menjadi Taipangcu merasa tidak semestinya bergaul dengan Teocu, Kecuali kalau kelak Teocu dapat membuktikan bahwa Teocu tidaklah jahat seperti mendiang ayah tiri Teocu itu. Adapun Sumoi, Dewa Arak mengerutkan alisnya. Bagaimana dengan kuih siang sinuan termenung? Suhu, Teocu sama sekali tidak dapat menyalahkan Sumoi. Suhu tahu bahwa keluarga Sumoi hancur oleh Sujitkong. Kalau ia mendengar Teocu anak tiri Sujitkong kemudian ia memisahkan diri, hal itu sudah sepantasnya. Mereka telah meninggalkan Teocu agar jangan tercemar oleh nama busuk Teocu yang berlepotan dosa Sujitkong. Bahkan mungkin saja pangeran yung lo akan bersikap lain kalau mendengar Teocu anak tiri Sujitkong. Teocu sudah kehilangan segalanya, maka Teocu teringat kepada Suhu dan mencari ke sini, mendengar ucapan yang menyedihkan itu, Dewa Arak tertawa bergelak. Kalau orang lain yang berhadapan dengan sui siang, dia pasti akan tersinggung, setidaknya akan penasaran dan heran. Mendengar kesengsaraan muridnya malah tertawa bergelak seperti orang kegirangan. Akan tetapi sinuan sudah mengenal watak Suhaunya ini dengan baik, maka dia pun tidak merasa heran. Dia tahu bahwa Suhaunya ini amat sayang kepadanya, akan tetapi kakek ini tidak pernah mau memperlihatkan apa yang dirasakannya. Ha, 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 sepatutnya engkau bersyukur karena telah merasakan banyak kekecewaan dan ketahitan. Itulah pengalaman terbaik dalam kehidupan ini. Bagaikan orang berlayar di samudera, betapa akan menjemukan kalau lautan itu selalu tenang saja, tak pernah bergelombang. Justeru menempuh gelombang itulah yang membuat kita sadar bahwa kita ini hidup. Engkau harus berani menghadapinya dan mengatasinya. Jangan sembunyi dalam kecengengengan. Manusia hidup matang dalam tempahan pengalaman hidup yang serba pahit. Orang akan menjadi besar oleh gemblengan kepahitan hidup, sebaliknya orang akan menjadi dungu dan malas oleh maboknya kemanisan hidup. Kesusahan dan keprihatinan membuat orang bijaksana, sebaliknya kesenangan dan kemakmuran membuat orang menjadi tumpul dan lengah, sinuan menghela nafas panjang. Teocu mengerti apa yang Suhu maksudkan. Akan tetapi, Suhu, bagaimana Teocu tidak akan bersedih? Antara Teocu dan Sumoy telah terjalin hubungan batin yang amat akrab, kami saling mencinta dan sekarang hubungan itu putus begitu saja. Teocu merasa seperti sehelai daun kering yang rontok, terjatuh ke dalam air, terbawa arus air tanpa daya, kembali kakek itu tertawa bergelak. Ha, 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 ucapanmu itu membuat malu guru-gurumu yang telah menggembelengmu, sinuan. Menjadi daun kering membusuk terbawa arus air sungai. Suah, pendekar macam apa ini? Berkeluh kesah, menangis titik dan cengeng. Duka itu hanya permainan pikiran saja, sinuan. Pikiran yang sudah dicengkeram nafsu hanya memikirkan kesenangan bagi diri sendiri. Nafsu selalu mengejar kesenangan, selalu menjauhi ketidaksenangan. Kesenangan itu tersembunyi di mana-mana, kadang mengenakan jubah bersih, seperti musang berbulu ayam. Nafsu mendorong kita untuk menonjolkan diri dan penonjolan diri ini pun bukan lain hanyalah kesenangan. Kita menginginkan kekayaan, kedudukan, kepandaian, kemasuran melalui perbuatan baik atau melalui karya-karya mengagumkan, semua itu pun menjadi tempat persembunyian kesenangan. Dan kalau pengejaran kesenangan itu gagal, maka datanglah kecewa, nelangsa dan ibadiri yang membawa duka. Engkau merasakan kesenangan dalam hubungan kasihmu dengan semua imu, merasakan kesenangan dalam hubungan baikmu dengan buli kisi jembel tua itu. Ketika mereka memisahkan diri menjauhimu, engkau kehilangan kesenangan itu dan menjadi kecewa, ibadiri dan berduka. Engkau menyiksa diri dan menjadi cengeng dan itu suatu perbuatan yang sama sekali keliru, Teocu mengerti, suhu. Akan tetapi, Teocu tidak dapat membohongi diri sendiri. Hati Teocu memang terasa nyeri dan perih, bagaimana Teocu dapat melenyapkannya? Apakah Teocu harus memaksa diri untuk menghilangkan duka ini yang amat menyiksa? Harus menekan perasaan dan melupakan semua kenangan lama Sinwan, tidak ada hubungannya sama sekali antara peristiwa yang terjadi di luar diri dengan keadaan batin yang berduka. Peristiwa itu suatu kenyataan, suatu kejadian yang wajar saja sebagai akibat dari suatu sebab tertentu. Adapun duka di hati itu adalah karena ulah nafsu dalam pikiran sendiri. Suatu peristiwa terjadi. Titik. Apakah hal itu menimbulkan duka atau tidak, tergantung dari kelengkau menerima dan menghadapinya. Kalau engkau kini hendak berusaha melenyapkan duka itu, coba renungkan, siapakah engkau yang kini hendak menghilangkan duka? Bukankah itu juga engkau yang berduka sekarang ini? Keinginan untuk tidak berduka sama saja dengan si duka itu sendiri. Setelah melihat bahwa duka mendatangkan kesengsaraan, maka pikiran kini mencari jalan untuk melepaskan diri dari ketidaksenangan itu, tentu saja agar menjadi senang. Engkau terseret dalam lingkaran setan kalau begitu, sinuan, pemuda itu tertegun. Bingung. Lalu, apa yang harus Teocu lakukan untuk menghilangkan duka ini? Suhu kalau engkau masih ingin mengubah keadaan, berarti engkau masih terseret dalam lingkungan itu. Yang ingin mengubah itu adalah si keadaan itu sendiri, masih dalam satu ruangan yang dikuasai nafsu. Kalau aku menjawab bahwa engkau jangan melakukan apa-apa, maka jangan melakukan apa-apa ini pun masih sama saja, masih satu usaha untuk mengubah keadaan. Wah, Teocu menjadi bingung. Suhu, kakek itu tertawa lagi, dan meneguk arak dari guci araknya. Setelah tiga kali tegukan, barulah dia bicara. Sinuan, dahulu ketika ibumu meninggal dunia, engkau mengucapkan sebaris kalimat dari agama ibumu yang sampai sekarang masih teringat olahku. Kalimat itu berbunyi, dari Allah kembali kepada Allah. Nah, kenapa engkau lupakan itu? Kenapa engkau tidak mengembalikan dan menyerahkan saja kepada Tuhan? Serahkan segalanya dengan penuh kepasahan, penuh keikhlasan, penuh kesabaran. Dengan bekal penyerahan total dan mutlak ini, amatilah dirimu sendiri, amatilah duka dalam dirimu itu tanpa ingin mengubah, tanpa ingin menghilangkannya. Hanya kekuasaan Tuhan sajalah yang akan menertibkan semua bentuk nafsu yang menguasai dirimu, wajah Sinuan berseri. Terima kasih, Suhu. Ya Allah ya Tuhan, dengan adanya tangan Tuhan yang membimbing, kenapa hamba melupakan ini dan menjadi lemah, cengeng dan butuh sasa? Terima kasih, Suhu melihat betapa muridnya seketika dapat terbebas dari cengkeraman duka, dewa arak tertawa lagi dengan senangnya. Ha, 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 itu baru benar. Sinuan, tadi aku melihat ketika engkau menghadapi sepasang iblis. Kepandayanmu sudah maju pesat dan engkau pasti akan mampu mengalahkan mereka kalau saja Sam Sian Sinci yang sudah kau kuasai dengan sempurna. Sayang engkau belum matang. Biarlah kita menggunakan waktu beberapa bulan di sini untuk mematangkan ilmu yang kau kuasai itu, karena ada tugas penting yang akan kuserahkan kepadamu tugas apakah, suhu tanya Sinuan penuh semangat. Dan pada saat itu, tidak ada sedikitpun bekas kedukaannya yang tadi. Memang, duka hanyalah sebuah kenangan belaka. Kalau tidak dikenang, tidak diingat, duka pun tidak ada. Sinuan, baru-baru ini aku berkunjung ke kota Raja dan sempat bertemu dengan Sri Baginda Kaisar. Beliau merasa khawatir melihat keadaan di dalam negeri. Kerajaan Beng yang baru ini masih menghadapi banyak ancaman, terutama sekali dari bangsa Mongol yang selalu berusaha keras untuk merebut kembali kekuasaan di selatan, dan para bajak laut Jepang yang merupakan gengguan di sepanjang pantai timur. Beliau khawatir sekali kalau-kalau pengaruh Mongol yang mungkin akan mengirim orang pandai, akan membuat beberapa orang pejabat berhianat. Pasukan keamanan tidak dapat berbuat banyak menghadapi penyusupan mat-matem Mongol yang pandai. Selain itu, juga berita tentang akan diadakannya pemilihan Beng Cu, pemimpin, bagi dunia persilatan, cukup menimbulkan kekhawatiran Kaisar karena pertandingan antara datuk-datuk besar di dunia persilatan dapat saja mendatangkan pertempuran besar dan kekacauan, Lalu apa yang dapat teucu lakukan? Suhu tanya Sin Wan, merasa dirinya kecil menghadapi permasalahan negara yang demikian gawat dan besar. Kaisar minta bantuanku untuk melakukan penyelidikan terhadap semua itu, terutama sekali terhadap gerakan mata-mata Mongol, juga aku diminta untuk mengadakan pendekatan kepada semua calon Beng Cu dan membujuk agar mereka melakukan pemilihan Beng Cu dengan keruk yang damai, tidak sampai menimbulkan pertempuran. Aku tidak berani dan tidak tega menolak permintaan Sri Baginda, akan tetapi aku pun menyadari bahwa aku sudah tua dan tidak ada kegairahan lagi dalam hatiku untuk bertualang. Oleh karena itu, aku teringat kepadamu dan aku datang ke sini dengan harapan akan menantimu tahu engkau sewaktu-waktu akan datang. Eh, tidak taunya kedatangan kita di sini bersamaan waktunya. Ini namanya jodoh. Sinwan, agaknya Tuhan menghendaki bahwa engkau lah yang akan menunaikan tugas itu, mewakili aku.